Ya pemirsa kami akan bergabung melalui sambungan telepon dengan pengawal hukum Tata Negara Bapak Refli Harun. Halo, selamat sore Pak Refli. Ya selamat sore, Mbak Dora ya? Iya Pak Refli, ini Mahkamah Konstitusi baru saja menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh Ketua MK dan mengatakan memang ada salah satu hakim konstitusi yang terlibat dalam operasi tangkap tangan walaupun tidak disebutkan secara gamblang siapa kemudian hakim konstitusi yang tertangkap tangan. Dan ini sudah kedua kalinya Pak Refli, bagaimana Anda melihatnya? Iya, saya sebenarnya menggeleng-gelengkan kepala ya dengan fenomena Patria Alisakbar ini. Karena bayangan saya setelah hakil Mokhtar tertangkap pada tahun 2013 dan kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup hakim-hakim yang lain pasti akan melihat itu sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga dan kemudian tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ternyata tiga tahun kemudian masih ada hakim konstitusi yang terkenkat tangan seperti sekarang ini ya dan saya kira memang sangat-sangat patut disesalkan ya dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perbaikan sistem anti-korupsi DMK setelah tertangkapnya Pak Refli, Akhil Mokhtar pada tahun 2013. Jadi hanya mengandalkan pada komitmen personal. Padahal kita tahu kegodaan untuk menerima suat, pemberian dan lain sebagainya sangat-sangat besar ya. Terutama terhadap kasus-kasus yang memang bisa menyediakan hal tersebut begitu. Karena memang ada kepentingan bisnis di dalamnya atau kepentingan politik di dalamnya. Ya Pak Refli, ini tadi Ketua MK dalam konferensi persnya juga sempat menjawab pertanyaan wartawan bahwa kasus ini diperkirakan terkait dengan suap-menyuap, gugatan judicial review di MK, ada salah satu uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan yang kemudian ini melibatkan OTT dari salah satu hakim konstitusi. Apakah memang sebegitu parahnya kah ini lembaga penegakan hukum kita, Bang Refli? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai pengadilan yang sebelahnya ya, saya tidak ingin menyebutkan namanya, itu kan sudah cerita lama. Kalau kemudian orang mencari keadilan itu tidak murah ya, harus membayar sejak registrasi tingkat awal, tingkat banding, sampai tingkat terakhir kan begitu. Tetapi kan cerita di MK ini kan sebenarnya kan tidak banyak. Cerita di MK hanya terjadi ketika era akil muhtar. Nah orang meyakini bahwa setelah era akil muhtar itu, MK clean, bersih ya, tidak ada suap-menyuap. Dan rasanya tidak mungkin juga untuk suap-menyuap lagi, karena begitu kecilnya organisasi MK dan semua orang itu bisa melihat dan bisa memonitor, bisa mengawasi MK. Dan kita tahu bahwa radar MK ke KPK itu tidak jauh-jauh amat kan begitu. Yang diawasin pun itu cuma sembilan hakim konstitusi. Tapi sekali lagi memang ini seperti orang yang sudah kecanduan, jangan-jangan. Dan seperti tidak ada jeranya Bang Refli, maaf saya potong. Seperti tidak ada takutnya begitu. Dan tadi Ketua MK mengatakan bahwa sudah dipastikan ini semua telepon genggam yang dimiliki oleh hakim konstitusi ini pasti disadap oleh KPK. Tapi seperti tidak ada ketakutan oleh salah satu hakim MK ini yang terkena operasi tangkap tangan. Ada dua kemungkinan ya. Pertama tidak ada takutnya. Yang kedua memang akhirnya yang bersangkutan setelah tidak ada perkembangan yang luar biasa lagi, kemudian menjadi berpikir sudah aman. Nah karena sudah merasa, rasanya tidak mungkin KPK menjangkau mereka karena kan KPK banyak pekerjaannya dan tidak ada kemudian bau-bau yang tidak sedap lagi di MK. Tapi rupanya kita tidak tahu bahwa yang namanya informan ke KPK itu luar biasa. Dan ketika misalnya KPK sudah bergerak untuk mengincar seseorang karena laporan-laporan yang diberikan bisa dipastikan bahwa orang tersebut sulit untuk menghindar. Jadi biasanya sebelum OTT data-data yang bersangkutan itu sudah tersadat. Jadi nanti dalam sidang di pengadilan biasanya walaupun membantah giri kanan ketika ditampilkan hasil sadapan ya sudah tidak bisa berkutip lagi, tidak bisa bergerak. Dan kalau kita belajar soal efek jerah, memang betul-betul tidak ada efek jerahnya. Padahal apa yang dijatuhkan kepada akil muhtar ya mulai dari pemberhentian sebagai hakim konstitusi, sebagai ketua ya, bagaimana kemudian dalam tanda kutip kehinaan itu diterima. Lalu kemudian akhirnya dicatuhi hukuman seumur hidup, hukuman tertinggi untuk kasus-kasus korupsi selama ini ya. Karena kita belum ada hukuman mati, tapi ternyata itu tidak lantas membuat hakim MK seperti Patrialis ini kemudian merasa penting ya untuk kemudian memagari diri. Agar tidak mudah kemudian terjerat kasus yang serupa. Nah ini saya kira kita bukan soal bicara tentang pelajaran lagi, tapi kita bicara bagaimana kita merombak ini semua gitu. Agar sistem-sistem ini kemudian bisa kita koreksi secara total. Mungkin kalau dia penyakit mungkin belum stadium 4, kalau dia kanker baru stadium 1 dan 2 dan berangkali masih ada harapan untuk diperbaiki. Asal memang adalah ada langkah yang berani dan radikal begitu, itu memperbaiki situasi atau keadaan. Ya, Bang Refli ini perombakan total seperti apa yang bisa dilakukan agar kemudian tidak ada lagi ini hakim-hakim, ya mungkin kita katakanlah hakim konstitusi yang kemudian terlibat kembali dalam kasus-kasus korupsi seperti ini, Bang Refli. Ya, sebenarnya kan saya baca di media-media sosial ya, aktivis-aktivis anti korupsi, aktivis penyelamatan MK mulai mewacanakan untuk meminta seluruh hakim itu mundur. Karena sebenarnya banyak yang mengeluhkan hakim konstitusi sekarang ini kurang begitu menggembirakan putusan-putusan yang diambil, bahkan dianggap pemberantasan korupsi. Kalau kita baca media hari ini misalnya, salah satu media cetak ya, bagaimana kemudian membuat infografis tentang putusan-putusan MK yang dianggap justru mempersulit pemberantasan korupsi misalnya. Nah, dengan mundurnya hakim tersebut, lalu kemudian untuk sementara waktu mereka digantikan mantan-mantan hakim konstitusi yang dianggap baik dan berintegritas, sampai terpilihnya hakim-hakim konstitusi yang baru. Nah, tetapi ini pikiran yang radikal seperti ini memang tentu tidak mudah ya. Kebiasanya sangat mengandalkan bagaimana kemarahan masyarakat. Saya merasa ton masyarakat tidaklah semarah ketika acul mukter ditanggap ya. Karena jangan-jangan mereka menjadi, ya sudah kan sudah biasa yang namanya hakim ditanggap. Nah, ini yang tidak boleh menurut saya. Jangan sampai ada mindset di tengah masyarakat bahwa ini sudah hal yang biasa dilakukan oleh para hakim ya, Bang Refriah. Sehingga tidak ada kemarahan dan kemudian tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan secara total. Dulu saya termasuk orang yang ikut membuat perpu ya, diminta bantuan untuk membuat perpu dan pada waktu itu ada tiga hal yang dicantumkan dalam perpu. Pertama, rekrutmen hakim konstitusi itu melalui panitia ahli independen. Kemudian dibentuk majelis kehormatan yang bersifat permanen dan sekretariatnya ada di KAY. Lalu kemudian, kalau mereka menjadi hakim konstitusi harus jeda dari partai politik selama tujuh tahun pada waktu itu. Kita mengusulkan tujuh tahun tapi kemudian oleh Pak SBY ditambah menjadi tujuh tahun. Tapi semua itu kan setelah diterima di DPR dan kemudian jadi undang-undang kan kemudian dibatalkan semua oleh Mahkamah Konstitusi. MK mengatakan semua warga negara itu ada equality before the law dan karena itu tidak boleh melarang orang untuk kemudian menjadi hakim konstitusi karena dia berasal dari partai politik. Padahal sebenarnya kan persoalannya adalah bukan apakah dia partai politik atau tidak tetapi bagaimana mencegah adanya conflict of interest. Nah mereka-mereka yang berasal dari partai politik ya yang belum ada jedahnya biasanya kan memang sangat terkait dengan kepentingan-kepentingan partai politik. Itu kan partai politik kalau mau menaruh kadernya baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun judikatif tentu ada kepentingan. Tidak mungkin dia tidak punya kepentingan. Nah kepentingan di lembaga legislatif dan eksekutif itu kepentingan yang bisa diakomodir karena itulah kerja politik. Tapi kepentingan itu kan tidak boleh ada di lembaga jedikatif yang harusnya independen dan imparsial. Harus terbebas dari berbagai macam kepentingan ya. Baik. Bang Refli Harun, Alih Hukum Tata Negara, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya.